Berikut ini merupakan hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2024 hari ini beserta kelas main top score dan top assist serta jadwal selanjutnya kualifikasi Piala Asia U23 2024 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2023 hari ini Selasa tanggal 12 September 2023 Pertandingan antara Timnas Kyrgyzstan vs Timnas Qatar berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Timnas Qatar Pertandingan antara Timnas Uni Emirate Arab vs Timnas India berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Timnas Uni Emirate Arab Pertandingan antara Timnas Yaman vs Timnas Guam berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Timnas Yaman Pertandingan antara Timnas Bangladesh vs Timnas Filipina berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Timnas Filipina Berikut daftar top score sementara kualifikasi Piala Asia U23 2024 Di pingkat pertama ada Husani Norcaev dari Timnas Uzbekistan dengan torehan 6 gol Dan di pingkat kedua ada Lawet dari Timnas Irak dengan torehan 5 gol Berikut daftar top score sementara kualifikasi Piala Asia U23 2024 Untuk grup A di pingkat pertama ada Timnas Jordania dengan torehan 6 poin Dan di pingkat kedua ada Timnas Oman dengan torehan 3 poin Selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada Timnas Qatar dengan torehan 9 poin Dan di pingkat kedua ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 3 poin Lalu untuk grup C di pingkat pertama ada Timnas Vietnam dengan torehan 6 poin Dan di pingkat kedua ada Timnas Yaman dengan torehan 6 poin Selanjutnya untuk grup D di pingkat pertama ada Timnas Jepang dengan torehan 6 poin Dan di pingkat kedua ada Timnas Palestina dengan torehan 3 poin Lalu untuk grup E di pingkat pertama ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 6 poin Dan di pingkat kedua ada Timnas Iran dengan torehan 6 poin Selanjutnya untuk grup F di pingkat pertama ada Timnas Irak dengan torehan 6 poin Dan di pingkat kedua ada Timnas Kuwait dengan torehan 6 poin Selanjutnya untuk grup G, di pinggat pertama ada Timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 4 poin Dan di pinggat kedua ada Timnas Cina dengan torehan 4 poin Selanjutnya untuk grup H, di pinggat pertama ada Timnas Thailand dengan torehan 6 poin Dan di pinggat kedua ada Timnas Malaysia dengan torehan 6 poin Lalu untuk grup I, di pinggat pertama ada Timnas Australia dengan torehan 3 poin Dan di pinggat kedua ada Timnas Tajikistan dengan torehan 3 poin Selanjutnya untuk grup J, di pinggat pertama ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 6 poin Dan di pinggat kedua ada Timnas Kemboja dengan torehan 4 poin Dan yang terakhir untuk grup K, di pinggat pertama ada Timnas Indonesia dengan torehan 3 poin Dan di pinggat kedua ada Timnas Turkmenistan dengan torehan 3 poin Berikut daftar kelas semen sementara peringkat kedua terbaik kualifikasi Piala Asia U23 2024 Berikut jadwal pertandingan selanjutnya kualifikasi Piala Asia U23 2024 Pada hari selasa tanggal 12 September 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Korea Selatan vs Timnas Myanmar pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Hong Kong vs Timnas Afganistan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di HTI dan HTI Plus Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Vietnam vs Timnas Singapura pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Lebanon vs Timnas Mongolia pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Thailand vs Timnas Malaysia pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Uzbekistan vs Timnas Iran pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Oman vs Timnas Dulunya Darussalam pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Timureste vs Timnas Makau pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Australia vs Timnas Tajikistan pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Jepang vs Timnas Bahrain pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat Dan akan ada pertandingan antara Timnas Arab Saudi vs Timnas Kamboja pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat Dan bahwa Dan bahwa Dan bahwa Terima kasih.